Ada yang cukup menjadi perhatian pada Rapimnas Gerindra yang berlangsung beberapa hari lalu. Semua pimpinan dan perwakilan partai politik hadir dalam acara itu. Tak terkecuali partai yang tidak bergabung di Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus PDI Perjuangan. Politisi PDI Perjuangan Abdullah Aswar Anas yang juga Menteri Pan-RB menyampaikan permohonan maaf dari Megawati Soekarno Putri kepada Prabowo Subianto karena tidak bisa hadir. Dalam Rapimnas Partai Gerindra. Kemudian beliau menyampaikan salam, salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan-tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya kata. Ada pesan pesan? Tau nggak, nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Menanggapi hal itu Prabowo menyatakan tidak hanya dari Megawati. Prabowo menyebut Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP-PDIP Puan Maharani juga turut menyampaikan salam. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita, kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Aswar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Hadirnya perwakilan PDI Perjuangan dan sejumlah partai non-koalisi itu dinilai menjadi sinyal potensi bergabungnya pada pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi pada Kongres Nasdem sebelumnya, Prabowo mengungkap akan menunggu satu partai politik masuk koalisi. Ayo, kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung. PKB, terima kasih, bergabung. Jangan pergi lagi tapi. Bergabung, terima kasih. Sekarang aku nunggu. Mana yang mau gabung lagi? Akankah PDI Perjuangan bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Lalu bagaimana dengan nasib demokrasi ke depan jika semua partai politik bergabung di pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri titip salam untuk Prabowo Subianto karena tidak bisa hadir di Rapimnas Gerindra akhir pekan lalu. Akankah titip salam ini dalam tanda kutip jadi sinyal gabungnya PDI Perjuangan ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya? Jika benar, bagaimana dengan nasib demokrasi ke depan? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir melalui sambungan Zoom ada juru bicara PDI Perjuangan. Ada Mas Ciko Hakim. Selamat lagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi Distri. Assalamualaikum Prof. Saddiq. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga sudah hadir ke studio sudah ada Profesor Dr. Muhammad Nur Saddiq yang merupakan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Sasanuddin sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kemudian juga nanti akan hadir menyusul kemudian ada Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, ada Bung Riza Patria melalui sambungan Zoom tapi nanti akan bergabung kemudian begitu ya. Tapi saya ke Mas Ciko dulu berarti. Mas Ciko ini kan menarik sekali ya seluruh partai politik baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun tidak ini pada saat penutupan Rapimunas sebenarnya diundang termasuk juga dengan Bumega ya. Kalau boleh saya tahu kenapa Bumega tidak hadir pada saat itu? Dan juga Mbak Puan. Kalau Mbak Puan memang ada acara di Bali ya kalau tidak salah acara dari DPR, beliau sebaik itu harus menghadiri dan tidak bisa diwakilkan. Kalau Ibu Megawati Sukarno Putri tadi kita sudah dengar penyampaian dari Bung Aswar Anas bahwa Ibu memang banyak sekali direpotkan akhir-akhir ini dengan hal-hal yang sifatnya administratif berkait dengan pencalonan para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah seluruh Indonesia. Ada 545 daerah yang akan berkontestasi dan tentu Ibu Megawati Sukarno Putri betul-betul terlibat langsung berkait dengan merekomendasikan siapa-siapa yang akan maju dan juga secara administratif menandatangani. Jadi kesibukan beliau dan kita tahu sendiri Ibu juga sudah cukup senior sehingga mungkin tidak selincah pada ketua umpar pol yang lain. Tetapi pada prinsipnya Ibu betul-betul mengirim salam dan menyampaikannya melalui Bung Aswar Anas agar disampaikan pada Pak Prabowo. Jadi ini suatu hal yang biasa saja, enggak sejauh apa yang diseti kata-kata tadi sepertinya. Jadi ini hal yang biasa ya, Ibu Megawati tidak hadir di... Hal yang biasa karena gini, kalau terkait dengan Pak Prabowo khususnya hubungan Ibu Megawati Sukarno Putri tidak pernah ada masalah. Beberapa tahun terakhir hubungannya selalu baik dan juga walau berbeda dalam sikap politik di Pilpres. Dan juga akhir-akhir ini banyak perbedaan antara PDI Perjuangan dan partai-partai yang bergabung di Koalisi Kim. Misalnya terkait dengan putusan MK kemarin, apa yang terjadi di badan legislasi, dan juga koalisi-koalisi di daerah. Tapi hubungan baik tetap terjaga antara kedua tokoh. Maupun dengan partai Gerindra, karena walaupun kami berbeda kan tentunya ini juga sama-sama sumbangsi kami baik di negeri kita. Karena kita menganut sistem demokrasi, jadi adanya partai yang berada di dalam sesuatu koalisi dan koalisi yang lain. Atau partai di luar pemerintahan itu sebuah keniscayaan. Oke, yang saya tahu memang hubungan antara kedua tokoh ini, Bu Megawati dan juga Pak Prabowo. Baik dari PDI Perjuangan dan juga partai Gerindra ini hubungannya memang baik-baik saja begitu ya. Karena memang walaupun ada perbedaan pandangan politik dan juga sikap politik. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, kalau hubungannya baik-baik saja kemudian alasan mengapa Bu Megawati ataupun Mbak Puan tidak hadir. Kalau dari apa ya, bisik-bisik karena disitu ada Pak Jokowi, betul demikian. Oh ada ya, saya malah gak berhati-hati. Bener gak tuh, Mas Chiko? Saya gini, saya gak bisa menerka isi hati dari kedua pimpinan saya, Bu Megawati maupun Mbak Puan. Tetapi menurut saya gak jauh itu. Mas Chiko, audionya bisa dinaikkan kembali atau bisa diulang? Jadi betul, PDI Perjuangan Mbak Puan sama Bu Megawati ini karena memang ada Pak Jokowi di sana, jadi gak hadir gitu di penutupan Rapimnas. Ada Pak Jokowi, benarkah demikian jawaban Anda? Enggaklah, saya rasa semuanya itu berjalan dengan alamnya aja memang karena Mbak Puan tidak ada acara dan Ibu Megawati betul-betul disibukkan dengan berbagai hal terkait dengan percalonan dari calon-calon kepala daerah. Jadi gak ada sama sekali, walaupun saya tidak bisa membaca pikiran atau isi hati dari kedua pimpinan saya ya. Tetapi kalau kami melihatnya tidak begitu. Saya rasa apa yang disampaikan Ibu Megawati, dan kita tahu Ibu Megawati orang yang gak suka basa-basi, ya kan, kita sering mendengar pidato-pidato beliau, jadi apa yang beliau sampaikan melalui Ibu Ngasor Anas, itu benar apa-apa ya? Jadi karena kamu basa-basi, jadi mendingan gak usah hadir aja lah gitu ya? Disiti, olah terus disiti. Gitu Mas Siko? Gak tahu ya, terus aja kalau itu gak tahu. Jadi pada prinsipnya enggak lah, jadi intinya itu aja. Memang kesibukan beliau dan kesibukan Mbak Puan menghalangi kehadiran mereka. Oke, baik. Ibu Megawati bukan orang yang mau berbasa-basi begitu ya, disitu juga kita tahu kemarin ada Presiden Joko Widodo yang juga hadir, termasuk juga pimpinan partai politik yang tergabung dalam Kim Plus dan juga di luar Koalisi Indonesia Maju. Jadi salah satunya adalah Pak Azwar Anas yang merupakan juga menpan RB begitu dan politisi dari PDI Perjuangan. Bahkan menitipkan salam untuk Pak Prabowo dari Bu Mega begitu. Karena tidak bisa hadir begitu ya, katanya tadi begitu. Saya ke Prof. Sadik. Prof. Sadik, apa yang bisa Anda baca dari titip salam dalam tanda kutip antara Bu Mega ke Pak Prabowo ini? Karena memang kan kita tahu hubungan antara kedua tokoh ini, Mega Prabowo ini sebenarnya memang baik-baik saja walaupun punya perbedaan pandangan dan juga sikap politik. Ya, saya ingin start dengan leadership gitu ya. Jadi leadership ini penting ya. Republik kita ini mementingkan suatu kepemimpinan yang cocok ya. Jadi republik kita ini masalahnya as a matter of leadership. Jadi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Politik dan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Politik, penting kita harapkan dia menerapkan the highest level of leadership. Yaitu mementingkan put people first. Mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Kalau titip salam itu, saya rasa itu untuk menyantaikan bahwa kita perlu akur-akur untuk meservis, melayani masyarakat kita. Sebab leadership ini di highest level itu melayani masyarakatnya. Bukan masalah kekuasaan lagi di sini. Nah, kalau terlalu berorientasi nanti kekuasaan, nanti kita terlalu tidak mementingkan kepentingan rakyat lagi. Tetapi kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Nah, saya ingin dikatakan di sini, in plural society, dalam masyarakat yang menjemuk, government as a glue by balancing all the interest groups in the society. Jadi pemerintah itu sebagai alat perekat dengan jalan menyeimbangkan semua kepentingan-kepentingan kelompok dalam masyarakat. Dan inilah yang ingin diambil peran dari Pak Prabowo untuk kemudian menyatukan seluruh partai politik, pemimpin partai politik untuk bisa bersatu, termasuk juga untuk menggabungkan PDI Perjuangan juga masuk ke Kualisi Indonesia Maju, ataukah seperti apa Anda melihatnya? Esaklis seperti itu. Jadi Pak Prabowo menginginkan semua dukungan-dukungan ada. Tapi dia menjaga juga tetap ada perbedaan-perbedaan. Ada kritikan-kritikan. Walaupun dia menyatu di dalam, tetapi perbedaan itu harus dijaga. Kritikan itu juga harus dijaga. Karena kalau tidak ada persaingan, itu berbahaya juga untuk negara demokrasi. Kita perlu persaingan. Perlu ada yang di luar dan ada yang di dalam. Kalau ada yang di luar, berbahaya juga kalau semuanya masuk, nanti monolitik. Jadi nanti semua terkontrol oleh satu. Satu tapi banyak, tapi satu berbahaya. Karena ini kita multipartai, bukan monopartai. Sehingga partai-partai politik ini diharapkan bisa mengkomunikasi politik dengan jalan. Ada agregasi. Kepentingan. Namanya interest aggregation. Baru turun, dirumuskan namanya interest articulation. Baru pemerintah menjalankan dengan suatu polisi. Pabrik polisi. Sebenarnya politik itu adalah, another word adalah kebijakan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya begini. Kalau memang antara hubungan Bumega dan Pak Prabu ini memang benar-benar baik. Memang baik saja dari dulu sampai sekarang. Yang saya tahu juga memang betul demikian baik-baik saja. Ada alasan kenapa kemudian seorang Bumega ataupun Mbak Puan ini tidak hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra. Mungkinkah di situ karena ada sosok Jokowi yang kemudian masih opposite dari PDI Perjuangan? Tidak. Dari segi physically mungkin kelihatan. Tapi intinya kan jiwanya itu. Apalagi tadi Mas Ciko bilang, Bumega itu adalah orang yang tidak mau berbahasa-bahasi. Iya. Jadi jiwanya itu yang perlu. Dia titip salah melewat Pak Asyar Anas. Iya kan? Itu menenangkan bahwa ya saya physically tidak ada di sana. Tetapi jiwa saya sebenarnya ada di sana. Untuk kebaikan Republik Indonesia yang kita cinta ini. Kenapa Republik kita ini? Jadi kalau masalahnya di elit, kalau elitnya di atas kompak baik-baik saja, dibawah juga kan baik-baik saja. Ini ciri dari masyarakat primordial. Dan inilah yang kemudian sedang dibangun oleh Pak Prabowo supaya kemudian pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak terlalu bergejolak nantinya. Karena kita tahu kan PDI Perjuangan juga partai besar yang kemungkinan besar bahkan di pemerintahan Prabowo Gibran ini akan berada di luar pemerintahan. Ya. Baik Esti, apakah baik itu monopolitik ya, sistem politik tunggal, dua partai, dual politik itu, atau multipartai. Semua menginginkan namanya stability untuk membangun. Tanpa stability pembangunan susah jalan. Nah inilah Prabowo ya inginkan, saya perlu stabilitas untuk membangun. Karena tanpa stabilitas itu susah untuk membangun. Bayangkan kalau dibawa terjadi konflik, ya kan, di masyarakat yang begitu besar dan luas ini, yang multi etnisnya luar biasa, itu potensial untuk dipengaruhi oleh orang luar masuk ajaran-ajaran lain. Apalagi kalau pemerintahnya lemah. Ini sangat potensial untuk, nah ini kita hati-hati, di masyarakat kayak komunis lagi tuh, itu partai tunggal kan. Semua diatur dari atas ke bawah. Demokrasi kita dari bawah ke atas. Sehingga kita takut menjurus kepada yang monolitik itu. Semua dikontrol dari atas dan memaksakan individu turut sama keinginan satu kelompok. Dan kita tidak mau itu terjadi lima tahun ke depan. Kita tidak mau terjadi. Kita ingin demokrasi itu berterjadi di republik kita. Oke, kita ingin tetap demokrasi ini hidup lima tahun ke depan setidaknya. Kalau ada apa ya, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk bisa merangkul semua partai politik termasuk juga PDI Perjuangan untuk bisa setidaknya pemerintahan Prabowo Gibran lima tahun ke depan ini stabil lah ya. Tidak ada bergejolak yang cukup signifikan. Sudah ada komunikasi kah antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra membahas hal itu? Bung Ciko? Prinsipnya senior-senior di PDI Perjuangan khususnya yang berada di Parlemen yang juga adalah pengurus DPP dari PDI Perjuangan setiap harinya berkomunikasi minimal secara informal dengan teman-teman dari Gerindra atau partai-partai lain yang sudah bergabung di KIM ya Kota Kolis Indonesia Maju. Namun saya ingin menggarisbawahi dan saya menyepakati apa yang disampaikan oleh Prof. Sadi. Mungkin saya hanya ingin sedikit menambahkan. Terkait dengan stabilitas. Kalau kita bicara soal demokrasi, stabilitas itu tidak bisa dimaknai dengan semua partai bergabung dalam koalisi pemerintahan. Justru ada partai-partai yang berada di luar pemerintahan yang bisa menyerap aspirasi yang berbeda dari masyarakat yang mungkin tidak sepakat dengan beberapa poin yang diperjuangkan misalnya oleh pemerintah. Itu bisa menjadi channel atau kanal di mana mereka bisa menyalurkan aspirasi. Justru disitulah stabilitas bisa terjalankan karena kita tahu ketika tidak ada channel yang untuk menyerap aspirasi yang berbeda dari masyarakat justru masyarakat akan tadi bisa turun ke jalan dan bisa diinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan asing yang bukan asli Indonesia misalnya yang kemudian nanti mempunyai ideologi-ideologi yang berbeda sehingga itu yang akan menjadikan sebuah negara terpecah belah. Justru dengan adanya partai yang di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan ada semacam safety net atau jaring pengaman untuk semua bisa tersalurkan di dalam satu kerangka besar di parlemen. Saya kasih contoh. Jadi tidak akan meminimalisir ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak akan ada terjadi demonstrasi atau hal-hal yang di luar parlemer atau ekstra parlementer. Tetapi minimal itu bisa diminimalisir. Dan kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi kemarin misalnya di Balek ya yang mencoba untuk menganulir dalam tanda kutip putusan-putusan MK. Nah masyarakat melihat bahwa memang hanya ada satu partai yang sama dalam pemikiran dengan masyarakat pada umumnya sehingga mereka juga berhitung kalau ini di parlemen tidak seimbang karena partai kami, PDI Perjuangan waktu itu satu-satunya gitu walaupun kami peraih suara terbanyak punya kursi terbanyak tapi terbanyaknya itu kan bukan 50% plus satu atau minimal imbang 50% melawan 50% kami hanya minoritas secara sendirian kalau dibanding dengan partai-partai lain yang di parlemen sehingga mereka akhirnya turun ke jalan dan terjadi uprising semacam itu. Nah ini yang justru kita hindari bahkan sebaiknya ke depan partai-partai yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan ya agak-agak imbang lah tidak begitu jomplang gitu ya namun ya kita lihat saja nanti karena jujur sampai hari ini PDI Perjuangan disiti belum memutuskan apakah kita berada di dalam atau di luar pemerintahan kita masih menunggu menyelesaikan prioritas utama kita untuk memenangkan banyak pilkada di seluruh Indonesia kita tunggu sampai pemerintahan yang baru terbentuk kemudian nanti PDI Perjuangan akan melaksanakan Kongres nah mungkin disitu ya kita akan memutuskan namun kalau kita melihat sekarang situasinya alangkah baiknya memang akan ada partai yang berada juga di luar pemerintahan namun pada prinsipnya kalau di dalam sebuah kerangka demokrasi itu justru bahu-membahu membangun satu bangsa dan negara bersama dan kalau kita lihat saya melihatnya begini ini pandangan pribadi saya gitu ya Bu Mega dan Pak Prabowo itu dalam kepemimpinan dan leadership itu memang setara dan mohon maaf berada satu level lah di atas ketua umum-ketua umum partai politik lainnya karena pengalaman karena rekam jejak dan hubungan mereka yang begitu baik justru nanti jangan-jangan komunikasinya akan lebih lancar dengan Pak Prabowo dengan partai kami yang dipimpin Bu Megawati Sukarno Putri yang akan berada di luar pemerintahan karena hubungannya bukan antara atasan dan subordinat tapi hubungan yang setara dan tentunya kita tahu bahwa keduanya saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai oke hubungan yang setara antara Bu Mega dan Pak Prabowo karena kan kita juga tahu begitu ya Bu Mega dan Pak Prabowo ini juga pernah maju pilpres pada saat itu bersama-sama begitu sampai sekarang juga apa ya dan sama-sama pernah jadi presiden kan artinya iya itu dia tapi kemudian apakah sudah ada ajakan mas Jiko tapi apakah sudah ada ajakan komunikasi yang dibuka oleh Gerindra untuk bisa masuk PDI Perjuangan masuk ke dalam Kualitas Indonesia Maju walaupun kita tahu begitu tadi Anda sebutkan sampai saat ini alangkah baiknya ada check and balances saya rasa gini saya jujur saya gak bisa mengatakan ada atau tidaknya secara formal apakah sudah ada ajakan namun secara informal tentu kalau kita lihat dari pidato-pidato atau statement-statement baik itu dari Pak Prabowo atau dari para petinggi dari Partai Gerindra di publik mengatakan bahwa keinginan mereka adalah PDI Perjuangan juga bergabung dan ini selalu kita dengar ya di berbagai kesempatan dan saya meyakini kalau komunikasi yang dijalin antar para tokoh para petinggi Partai Politik antara PDI Perjuangan dan Gerindra misalnya yang saya katakan tadi di parlemen mereka sering berjumpa dan bertemu saya meyakini adalah ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu namun ya kita lihat saja nanti bagaimana karena jujur hari-hari ini PDI Perjuangan masih disibukan dan memprioritaskan bagaimana kita menyikapi pilkada ini dan memenangkan pilkada di 545 daerah seluruh Indonesia oke lagi fokus untuk bagaimana memenangkan pilkada khususnya di wilayah-wilayah strategis ya Mas Ciko ya saya ke Bung Riza dulu Bung Riza sudah bergabung bersama kami Bung Riza bisa mendengar suara di studio Bung Riza tampaknya belum bisa tersambung dengan baik tapi kita akan jeda dulu usai jeda kami akan kembali membahas bagaimana dengan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum dari Partai Green Drive merupakan juga Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto yang katanya sih Ibu Mega titip salam ya apa makna dibalik titip salam itu tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia siapa ini terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi saudara kita masih membahas makna dari komunikasi politik yang disampaikan oleh seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang tidak hadir ke acara penutupan rapim nasi dari Partai Gerindra yang pada saat itu melalui politisi PDI Perjuangan yang merupakan juga Menpan RB Azwar Anas Bu Mega mengatakan menitipkan salam kepada Pak Prabowo tidak bisa hadir lalu benarkah ini menjadi sinyal gabungnya PDI Perjuangan untuk bisa masuk ke koalisi pemerintahan 5 tahun ke depan bagaimana potensinya untuk bergabung masih membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan ada Mas Ciko Hakim kemudian juga nanti kita masih mencoba bisa bergabung bersama dengan Bung Riza Patria dan masih ada Prof Sadik juga di studio saya ke Mas Ciko Mas Ciko jadi seberapa besarkah kemudian potensi dari PDI Perjuangan ini bisa bergabung bukan bergabung dulu deh saya mengatakan komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini membaik untuk 5 tahun ke depan kalau kita tahu memang hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang baik-baik saja tapi lebih membaik 5 tahun ke depan pertama tidak harus ada yang diperbaiki karena tidak ada yang rusak antara komunikasi keduanya dan hubungannya yang kedua mungkin maksud di Siti bagaimana komunikasi itu bisa berjalan lebih intens ya mencerahkan hal-hal besar mencerahkan hal-hal terkait dengan pembangunan bangsa bagaimana kita menjaga harmoni antara anak bangsa menjaga keberagaman ini di bangsa yang besar bangsa yang begitu heterogen dan untuk menghindari konflik-konflik yang akan merusak tatanan sehingga menahan laju kemajuan bangsa kita kami melihatnya tentunya ini hanya masalah waktu tadi kita sampaikan bahwa setiap masa tentu ada prioritasnya masing-masing masa sekarang ini kembali lagi prioritasnya adalah kita berkontestasi di pilkada serentak walaupun banyak yang mengatakan ini seakan-akan antara Kim dengan PDI Perjuangan namun kalau diperhatikan secara detail dari 545 daerah tersebut banyak sekali partai kami berkoalisi juga dengan Gerindra gitu misalnya dan juga partai Golkar dan partai-partai lain bahkan ada di beberapa daerah partai lain semua mengerucut untuk mendukung calon dari PDI Perjuangan bicara soal Bangka Belitung Surabaya misalnya di kabupaten kotanya walaupun tidak kami inginkan ya terjadinya melawan kota kosong tapi misalkan di Surabaya gitu kebetulan Tokoh Kani yang paling menonjol dan sepertinya tidak ada yang berani untuk berkontestasi sehingga partai Gerindra dan Kim plus-plus semuanya bergabung dan mendukung calon dari kami ini terjadi di kota besar kabupaten-kabupaten mungkin tidak di provinsi tetapi ya itulah uniknya demokrasi di Indonesia mungkin Prof. Sadiq nanti bisa menjelaskan hampir tidak terjadi di negara-negara lain bagaimana koalisi di tingkat pusat kemudian tidak bisa diterjemahkan atau diturunkan secara langsung dan sama dengan koalisi yang terjadi di tingkat daerah karena ada kunikan-kunikan lokal kearifan lokal hubungan yang baik antara pengurus partai di daerah dan lain-lain nah ini kita lihat saja jadi sebenarnya artinya yang saya sebutkan tadi sebagai background bahwa tidak akan ada masalah ketika pada saatnya nanti diperlukan komunikasi tersebut untuk menyongsong pemerintahan yang baru dan menjalankannya selama lima tahun ke depan oke jadi kita harapkan juga hubungan antara dan juga komunikasi antara BUMEGA dan juga Pak Parabowo lima tahun ke depan bisa semakin intens untuk kepentingan rakyat ya lagi-lagi ya di atas kepentingan semuanya begitu ya saya ke Bung Riza Bung Riza sudah bisa bergabung? ya alam oke Bung Riza ini kan kita masih membahas bagaimana tidak hadirnya BUMEGA Ketua Umum PDI Perjuangan pada saat penutupan Rapimnas dari Partai Gerindra tapi BUMEGA ini menutipkan salam kepada Pak Prabowo permintaan maaf tidak bisa hadir begitu apakah ini menjadi sinyal bergabungnya PDI Perjuangan kita masih membahas ini termasuk juga apakah kemarin pada saat di Partai Nasdem kalau tidak salah Pak Prabowo juga sempat mengatakan ada satu partai politik lagi nih yang belum bergabung apakah ini merujuk kepada PDI Perjuangan yang masih berusaha Partai Gerindra dan Pak Prabowo untuk membujuk supaya bisa bergabung Bung Riza ya yang pertama saya ingin menyampaikan sifat karakter dan keinginan Pak Prabowo sejak dulu adalah selalu mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan tidak hanya karena yang bersangkutan Bapak Prabowo adalah seorang tentara yang selalu menjaga persatuan kesatuan dan keamanan bangsa ini ke depan tapi juga memang sifat baik beliau selalu mengedepankan kebersamaan persaudaraan dan penting bagi Pak Prabowo persatuan dan kesatuan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa tidak cukup beberapa partai membangun membangun bangsa harus semua partai semua elemen bangsa semua kelompok komunitas bahkan seluruh Indonesia itu harus bersatu untuk bahu-membahu gotong royong bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang besar yang kompleks masalahnya dengan segala sumber daya alam yang luar biasa jadi itu penting bagi Bapak Prabowo semua harus terlibat aktif jadi keinginan beliau memang ingin sekali mengajak semua partai politik dan Alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir semua partai politik bergabung PDIP memang belum menyatakan bergabung sampai hari ini tapi keinginan beliau jelas sekali dalam berbagai kesempatan ingin mengajak semua partai bergabung termasuk PDIP tapi kalau semuanya diboyong masuk dalam koalisi pemerintahan yang di luar pemerintahan siapa untuk check and balances dan juga pengawasan menyerap aspirasi masyarakat Bung Riza iya Ibu Mega berkali-kali menyampaikan di Indonesia ini tidak ada oposisi maupun koalisi itu pendapat Ibu Mega yang sering kita dengar bersama begitu juga bagi Bapak Prabowo memahami pentingnya demokrasi memahami mengerti ada oposisi maupun koalisi tapi lebih bagi beliau itu adalah mari kita bangun bersama-sama bangsa ini terkait check and balance itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak hanya oleh partai politik yang ada di parlemen atau di luar pemerintahan masyarakat berbagai komunitas bisa melakukan check and balance justru kekuatan sebenarnya pada rakyat itu sendiri check and balance itu sendiri bukan pada partai politik partai politik kan merupakan perwakilan dari rakyat sebagian rakyat Indonesia jadi check and balance yang sesungguhnya justru pada ada rakyat itu sendiri jadi tidak berarti kalau semua partai bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran umpamanya tidak ada check and balance tentu tetap ada karena seluruh rakyat punya pendapat punya suara yang bisa disampaikan di berbagai cara oke tapi saya tidak bisa membayangkan ketika semua di parlemen di Senayan itu semuanya satu suara begitu ketika suara suara di luar rakyat itu mengkritisi tapi ternyata di dalam itu satu suara saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi lima tahun ke depan Bung Riza ya memang kita memahami itu juga menjadi mungkin menjadi pertanyaan banyak orang kalau semua di dalam nanti bagaimana ya ini kita akan lihat lah ke depan sampai hari ini memang PDIP belum bergabung tapi juga kalau memang nanti pada akhirnya bisa bergabung saya kira di sesuatu yang baru juga dalam demokrasi kita yang kita akan lihat apakah memang kalau semua bergabung tidak ada kontrol terhadap pemerintah tidak ada checks and balance kita tidak tahu ini kan sesuatu yang berbeda tapi yang paling penting adalah niat baik dari Bapak Prabowo dari kami dari Partai Gerida ingin mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama membangun bangsa ke depan terkait checks and balance itu soal lain yang saya kira bisa saja dilakukan oleh rakyat seperti selama ini masyarakat bisa menyuarakan dengan berbagai cara sekalipun selama ini ada saja partai-partai yang di luar pemerintahan atau sesungguhnya kekuatannya ada pada rakyat oke kekuatan ada pada rakyat tapi kemudian harus diwakili juga satu suara juga di parlemen begitu ya yang kemudian mewakili hati rakyat begitu saya coba ke Prof. Sadik Prof. Sadik Anda melihatnya bagaimana ketika nanti ada potensi PDI Perjuangan bergabung saya tidak bisa membayangkan begitu ketika check and balance memang dari rakyat tapi bagaimana parlemen ketika satu suara PDI Perjuangan seandainya begitu ya bergabung bersama pemerintahan begitu saya sih tidak bisa membayangkan akan seperti apa lima tahun ke depan demokrasi kita jadi begini jadi fungsi dari partai politik itu adalah memberikan pendidikan politik kepada rakyatnya justru dengan tidak masuknya PDIP bergabung sama Gerinra atau Kuali Sipapar justru check and balance bisa terjadi di sana jadi kita harapkan ada yang di luar jangan masuk semua tadi Bung Reza mengatakan itu check and balance bisa dilakukan oleh rakyat ini berbahaya kalau rakyat lagi yang tanpa terkontrol oleh partai politik rakyat melakukan kehendaknya masing-masing bisa 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 chaos di sini jadi partai politik diharapkan mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan apa kepentingan masyarakat itu jadi dia salurkan kepada pemerintah pemerintah melayani kena rakyat yang berkuasa jangan kita terlalu banyak berbicara memikirkan bagaimana bagi-bagi kekuasaan itu tetapi kita terlupa waktu untuk melayani masyarakat kita ini apakah dia sudah makmul apakah dia sudah sejahtera atau sehat ini yang biasa kita terlupakan justru kalau masyarakat turun ke jalan itu rakyat yang berbesuara bukan partai politiknya lagi partai politik diharapkan di sini jangan langsung polisi tentara bisa korban pemerintah sebenarnya tidak punya uang yang punya uang itu rakyat yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk rakyat nah inilah kita harus hati-hati ya harus maksimalkan fungsi partai politik itu salah satunya tadi itu tadi sebagai broker sebenarnya antara kepentingan rakyat dengan menyambungkan kepada tugas pemerintah pemerintah melayani berdasarkan apa yang masyarakat inginkan bukan keinginan pemerintah kenapa rakyat yang berdaulat rakyat yang berkuasa pemerintah sebagai pelayan disinilah kita harapkan the highest level of leadership kepimpinan tingkat tinggi itu adalah pelayan bukan dilayani ini yang kita harus lihatnya nah kita perlu demokrasi karena tingkat kemajuan suatu negara ditentukan oleh tingkat kebebasan di dalam suatu negara yaitu demokrasi tapi bukan demokrasi yang tanpa batas ya ada aturannya ada batas-batas ada batas-batas sesuai dengan aturan konstitusi dalam negara itu oke pada saat revisi undang-undang pilkada kemarin saja yang dibalik saja hanya satu partai begitu ya PDI Perjuangan yang menolak kemudian ada pergerakan dari masyarakat kemudian satu partai ini dan juga rakyat akhirnya bisa tidak jadi begitu ya revisi undang-undang pilkada ini dirubah saya tidak bisa membayangkan pada saat parlemen itu satu suara termasuk juga yang tadi Anda katakan pemimpin itu melayani bukan dilayani nah kalau Anda melihat bagaimana potensi PDI Perjuangan ataukah memang PDI Perjuangan tetap pada hakikatnya di luar pemerintahan pada 5 tahun ke depan ataukah kemudian intensif tetap berkomunikasi begitu walaupun kita tahu di sana ada sosok Gibran Raka Buming Raka yang kita tahu sudah meninggalkan rumah PDI Perjuangan ya sebenarnya poinnya kita ada stabilitas untuk pembangunan ya tidak ada salahnya kalau PDI Perjuangan di luar bukan berarti akan terjadi kekacauan dia mengutamakan keseimbangan tadi saya katakan bahwa ada kepentingan daripada PDI Perjuangan bisa dimasukkan kepada pemerintahan ya tanpa partainya mungkin bisa masuk karena rakyatnya kan partai Perjuangan mempunyai masa istilahnya itu kata banyak orang PDI Perjuangan itu partai wong cilik masyarakatnya banyak ke bawah kepentingan-kepentingan masyarakat bisa disalurkan oleh partai Perjuangan melalui legislasinya anggota legislatifnya melalui anggota eksekutif mungkin yang bisa masuk di parlemen nanti saya harapkan bahwa di kabinet Bapak Prabowo nanti saya harapkan semua unsur kepentingan ada di dalam jadi pemerintah sebagai alat perkat dengan menyeimbangkan semua kelompok kepentingan termasuk juga pengawasan termasuk dari PDIP kepentingannya apa PDIP kepentingan dari pengusaha kepentingan dari TNI Polri kepentingan dari suku agama dan ras tidak ada satu pun yang tidak masuk sebagai alat perkat Amerika saja yang begitu ratusan tahun sudah berdemokrasi dia sangat hati-hati dengan masyarakat yang majemuk itu karena perbedaan itu banyak jadi kita harus merekatkan dia dengan pemerintahan oke dan termasuk juga milihan kepala daerah juga sebenarnya PDI Perjuangan juga di beberapa daerah berkuali sih tadi yang juga sudah disebutkan oleh Bung Ciko salah satunya di Surabaya yang calon tunggal kalau tidak salah Eri Cahyadi kalau tidak salah Bung Ciko yes betul oke Bung Ciko kalau tadi Anda sudah menyinggung soal pilkada begitu saya juga tertarik nih sebenarnya kalau dari pilkada di wilayah strategi salah satunya di Jakarta ketua tim saya siapa? sudah ada kah? ini question of the week kayaknya sudah ada sudah kami persiapkan nama-nama yang berada di tim pemenangan dari Mas Pram dan Bang Rano tetapi belum bisa dipublikasikan kita tunggu aja oke kalau tidak belum bisa dipublikasi dari internal PDI Perjuangan atau di luar internal PDI Perjuangan atau eksternal klunya? eksternal dari pihak eksternal bukan sosok yang dikenal sebagai politisi atau aktif dalam dukung-mendukung atau berpolitik bukan juga sosok influencer yang sering apa namanya digunakan untuk meraup dukungan politik ya kan anak ya cukup muda lah relatif muda laki-laki ganteng terkenal yaudah itu aja udah itu aja inisialnya belum tahu belum mau dipublikasi jangan terlalu spesifik soalnya inisialnya jadi terlalu gampang nanti oke baik walaupun memang sudah ada clue-cluenya begitu ya di Pilkada Jakarta tapi menarik sekali karena tidak hanya di Jakarta tapi juga di Surabaya juga kita masih menantikan begitu jangan sampai ada calon tunggal lah setidaknya kalau di Surabaya begitu kalau di Surabaya kalau tidak salah masih calon tunggal makanya kemudian KPU memperpanjang termasuk juga hubungan antara Mega Prabowo kita harapkan juga semakin intens berkomunikasi untuk kepentingan rakyat begitu ya jangan sampai semuanya masuk karena kalau semuanya masuk siapa yang nanti akan bertugas untuk mengawasi dan juga check and balances ya Mas Ciko ya terakhir Mas Ciko jadi pada prinsipnya demokrasi itu kan hakikatnya adalah keberagaman pilihan keberagaman pilihan itu bukan artinya perbedaan untuk berkelahi atau perbedaan yang digunakan untuk meruncingkan permusuhan tetapi lebih dari perbedaan yang kita kita adakan untuk sama-sama membangun bangsa ini dan memilih apa yang terbaik dari perbedaan-perbedaan itu dan justru mengedepankan juga kesamaan-kesamaan artinya ini hanya bisa terjadi apabila kalau kita bicara terkait dengan pemerintahan dan tata negara tentunya terus ada yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan dan saya ulangi lagi bahwa keberadaan perbedaan ini dan juga partai-partai politik itu tadi bisa menyerap aspirasi-aspirasi yang berbeda sehingga tidak lagi ada gerakan-gerakan atau bisa meminimalisir gerakan-gerakan ekstra parlementer yang kita lihat di jalan atau demonstrasi yang terlalu besar dan lain-lain walaupun ini juga tentu tidak dapat dihindari akan tetap terjadi di negara yang mengandung sistem demokrasi semoga negara kita baik-baik saja dan pastinya hubungan Pak Prabowo dan Ibu Megawati Sukarno Putri tidak pernah ada masalah dan walaupun nanti misalnya PD Perjuangan memutuskan untuk berada di luar pemerintahan terus seperti saya sampaikan tadi karena hubungan beliau-beliau ini setara sama-sama Ibu Megawati pernah jadi presiden dan Pak Prabowo akan menjadi presiden tentunya level hubungannya akan sangat baik dan komunikasinya akan lebih lancar dan bukan antara pimpinan dan subordinat tapi antara dua tokoh bangsa negarawan yang niatnya sama-sama untuk membangun bangsa ini bersama niatnya sama untuk membangun bangsa ini dan juga mementingkan kepentingan rakyat di atas segalanya pastinya walaupun memang ada nantinya bisa dikatakan ada perbedaan sikap politik ataupun pandangan politik terakhir Bung Riza ya tentu kami meyakini bahwa ke depan seperti yang disampaikan tadi Mas Ciko kalaupun PDIP tidak bergabung kami sangat yakin hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dirinda dengan PDIP yang selama ini baik dan ke depan juga akan lebih baik lagi jadi masukan-masukan maupun nanti ada kritik sekalipun dari PDIP pasti semuanya dimaksudkan untuk baik untuk kepentingan bangsa negara dan seluruh Indonesia dan Pak Prabowo juga seorang pemimpin yang tidak anti kritik beliau justru ingin mendengarkan masukan saran dari semua pihak termasuk dari PDIP tentunya sebagai partai yang besar partai penang pemilu apalagi Ibu Megawati sebagai pemimpin partai yang luar biasa yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke 6 jadi sama sekali kami sangat yakin dan optimis Indonesia ke depan tidak hanya menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia tapi Indonesia akan menjadi bangsa yang besar yang maju yang insya Allah nanti akan menjadi bangsa yang makmur dan membanggakan bagi kita semua amin termasuk juga kabinetnya sebenarnya sudah disusun ya Ibu Riza ya kabinetnya karena sudah tinggal berapa bulan lagi nih Ibu Riza ya tentu Bapak Prabowo dengan tim sudah menyiapkan sebaik mungkin sesudah kabinet yang terbaik insya Allah nanti putra putri terbaik bangsa akan duduk membantu Bapak Presiden dan Mas Gibran termasuk ada tawaran juga ke PDI Perjuangan Bapak Riza Menteri amin juga saya di bagian partai aja oke baik kita akan tunggu bagaimana hubungan baik yang nantinya akan terjalin dan semakin intens komunikasi antara kedua tokoh antara Bumega dan juga Pak Prabowo ini untuk sama-sama membangun bangsa dan juga negara termasuk juga mengedepankan kepentingan rakyatnya dengan program-program yang pro-rakyat termasuk juga jangan anti kritik Bung Riza untuk pemerintahan perabungan 5 tahun mendatang terima kasih Bung Riza Patria dari Partai Gerindra telah bergabung bersama kami Mas Ciko Hakim dari PDI Perjuangan dan juga Profesor Sadik terima kasih atas waktunya telah ke studio Orange Kompas TV terima kasih Bapak-Bapak Assalamualaikum selamat pagi sehat selalu